Sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara ini memang selalu menarik untuk dipelajari dan diteliti. Melalui sejarah tersebut, kita bisa belajar dari masa lalu dan dijadikan pembelajaran untuk masa depan. Salah satu kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian wilayah di Indonesia adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan yang dulunya berpusat di Malang ini merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha. Tertarik untuk mengetahui seluk-beluk Kerajaan Singasari? Berikut ini yang membahas terkait Kerajaan Singasari. Sejarah Lengkap Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Malang. Kerajaan ini pernah mencapai puncak kejayaannya hingga tidak ada yang mampu menandinginya. Berikut ini ulasan lengkap mengenai Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari sebagai salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia, Kerajaan Singasari tentu memiliki beberapa sumber sejarah yang bisa digali informasinya. Berikut ini beberapa sumber sejarah dari Kerajaan Singasari. 1. Kitab Negara Kartagama Kitab Negara Kartagama merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit Karangan dari Mpu Prapanca. Dalam kitab ini berisi tentang Raja Majapahit yang berteman dengan Raja Singasari. Selain itu, terdapat pula penjelasan lengkap mengenai Raja-Raja yang pernah berkuasa di Singasari hingga Raja Hayam Buruk. 2. Kitab Pararaton Sumber sejarah Kerajaan Singasari Yang kedua adalah Kitab Pararaton. Kitab ini berisikan dongeng dan mitos. Namun dari kitab ini, kita bisa mengetahui awal mula Kehinarok mendirikan Kerajaan Singasari. Sebelumnya menjadi Raja, Kehinarok pernah menjadi Bupati Tumapel menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuhnya. Hal ini dilakukannya karena dia menginginkan istri Tunggul Ametung yaitu Kendides. Kemudian dia melepaskan Kabupaten Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya. Pada akhirnya, Kehinarok menyerang Kerajaan Kediri, membunuh Raja Kertajaya dan mendirikan Kerajaan Singasari. 3. Bangunan Candi Keberadaan Kerajaan Singasari juga bisa dibuktikan melalui candi-candi yang ditemukan di sekitar Singasari Malang dan Surabaya. Candi-candi tersebut antara lain Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Jago, dan Patung Joko Dolok. Runtuhnya Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari sejarah budaya nusantara wabli.com Ada dua sebab runtuhnya Kerajaan Singasari yaitu tekanan dari luar dan pemberontakan dalam negeri. Tekanan dari luar datang dari dinasti Yuan di Cina dan Hubilaikan. Hubilaikan mengehendaki Kerajaan Singasari berada di bawah kekuasaan Cina. Kertanegara menolak hal ini dengan menghina utusan Hubilaikan yang bernama Mengci. Sejak itu, Kertanegara lebih fokus terhadap pertahanan laut. Sehingga tidak terlalu memperhatikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jaya Katuang Penguasa Kediri memanfaatkan hal ini untuk melakukan pemberontakan. Dia berhasil menyerbu ibu kota Singasari dan membunuh Kertanegara. Mulai saat itu, runtuhlah Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari Kerajaan Majapahit Berikut ini ulasan sejarah Kerajaan Singasari dimulai dari awal berdiri, kehidupan politik, perekonomian, sosial budaya dan masa kejayaan Singasari. A. Awal berdirinya Kerajaan Singasari Pendiri Kerajaan Singasari adalah Kainarok. Asal-usul Kainarok sendiri masih belum jelas. Menurut Kitab Pararaton, Kainarok adalah anak seorang petani dari Gunung Kawi. Namun dia diasuh oleh Lembong seorang pencuri. Dia dididik agar menjadi penjahat. Pada mulanya, Kainarok menginginkan istri dari Tunggul Ametung Bupati Tumapel yang bernama Kendedes. Karena ambisinya itu, dia membunuh Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung meninggal, dia memperistrik Kendedes dan diangkat menjadi Bupati Tumapel. Pada waktu itu, Tumapel berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Namun kemudian dia melepaskan Kabupaten Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Tidak sampai di situ saja, dia menyusun strategi untuk menyerang Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222, para pendeta dari Kerajaan Kediri meminta perlindungan dari perbuatan sewenang-wenang Kertajaya kepada Kainarok. Kainarok memanfaatkan kesempatan ini, menyusun barisan, melatih prajurit dan membuat rakyat memberontak Kerajaan Kediri. Setelah semua siap, berangkatlah prajurit Tumapel untuk menyerang Kerajaan Kediri. Akhirnya, perang dasyat pun pecah di daerah Ganter. Raja Kertajaya beserta prajurit-prajuritnya binasa. Kemudian Kainarok diangkat menjadi raja dan menyatukan Tumapel dengan bekas Kerajaan Kediri yang kemudian disebut Kerajaan Singasari. B. Kehidupan politik Sejarah Kehidupan politik Kerajaan Singasari dapat dilihat dari kisah perebutan kekuasaan dari raja sebelumnya dengan raja setelahnya. Berikut ini penjelasannya. 1. Kainarok Kainarok menjadi Raja Singasari pertama dengan masa pemerintahan tahun 1222-1227. Dialah yang mendirikan Kerajaan Singasari. Selain itu, dia memiliki gelar Seri Ranggah Raja Saseng Amurwabumi. Dari sini muncullah dinasti baru yakni dinasti rajasa atau Girinda. Kainarok dibunuh oleh suruhan anak tirinya bernama Anusapati pada tahun 1227 dan dimakamkan di Kagenengan. 2. Anusapati Setelah Kainarok meninggal, tahta kerajaan jatuh ke tangan anak tirinya Anusapati. Pemerintahannya cukup lama yaitu tahun 1227 sampai 1248. Namun dia tidak banyak melakukan pembaharuan karena terlalu berfokus pada kegemarannya menyambung ayam. Penyebab kematian Kainarok akhirnya diketahui oleh putra Kainarok dengan Kainumang yaitu Toh Jaya. Toh Jaya kemudian mengundang Anusapati ke tempat kediamannya bernama Gedong Jiwa untuk mengadakan pesta sambung ayam. Ketika Anusapati asyik menyaksikan aduan ayam, Toh Jaya langsung menusuk Anusapati dengan keris buatan empu gandering. Akhirnya Anusapati meninggal dan dimakamkan di Candi Kidal. 3. Toh Jaya Raja Singasari yang ketiga yaitu Toh Jaya. Toh Jaya tidak lama dalam memerintah kerajaan Singasari. Rangga Wuni anak dari Anusapati membalas kematian ayahnya. Rangga Wuni dibantu Mahsa Cempaka dan para pengikutnya meminta hak takhta kerajaan. Kemudian Toh Jaya memerintah pasukan untuk menangkap Rangga Wuni dan Mahsa Cempaka. Namun rencana itu telah diketahui keduanya dan mereka berhasil melarikan diri. Pada akhirnya mereka berhasil menggulingkan takhta Toh Jaya dan menduduki Singasana. 4. Rangga Wuni Raja Rangga Wuni memerintah kerajaan Singasari pada tahun 1248 sampai tahun 1268. Dia memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Rangga Wuni memerintah bersama Mahsa Cempaka sebagai Atu Angap Haya dengan gelar Narasing Hamurti. Pada tahun 1254, Rangga Wuni mengangkat putranya Kartanegara menjadi Raja Muda. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan Kartanegara menjadi Raja Besar selanjutnya di Singasari. Pada tahun 1268, Rangga Wuni meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Jago sebagai Buddha dan di Candi Waleri sebagai Siwa. 5. Kartanegara Setelah ayahnya Rangga Wuni meninggal, takhta kerajaan jatuh ke tangan Kartanegara. Dia adalah raja terakhir dan terbesar selama masa kerajaan Singasari. Pemerintahan pada masa Raja Kartanegara ini sangat baik, banyak yang diperbaiki dan disempurnakan. Hingga Raja Kartanegara berani melangkah keluar wilayah Jawa Timur untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menyatukan Nusa Natara. Dia memerintah kerajaan Singasari pada tahun 1268 hingga 1292. C. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari Pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah sungai Berantas. Dari situ, maka sektor pertanianlah yang dijadikan masyarakat Singasari untuk menggantungkan kehidupannya. Hasil bumi yang melimpah membuat Raja Kartanegara mampu memperluas wilayah strategis untuk perdagangan. Selain itu, perdagangan juga menjadi sektor perekonomian masyarakat Singasari. Melalui sungai Berantas ini, maka memudahkan lalu lintas perdagangan antar wilayah pedalaman dengan wilayah luar. D. Kehidupan sosial budaya kerajaan Singasari Kehidupan masyarakat Singasari mengalami pasang surut dari pemerintahan Kehinarok hingga Wisnuwardana. Pada masa Kehinarok, kemakmuran masyarakat terjamin. Hal ini terbukti dengan adanya para pendeta yang meminta perlindungan kepada Kehinarok dari perilaku Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat Singasari terabaikan. Raja Anusapati lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyambung ayam bukan mengurusi rakyatnya dan membangun kerajaannya. Setelah Wisnuwardana diangkat menjadi raja, kehidupan masyarakat mulai membaik kembali. Kemakmuran masyarakat semakin meningkat setelah Kertanegara naik takhta. Masyarakat bisa hidup aman, tenteram dan sejahtera. Berkat usaha dari Raja Kertanegara, Singasari dapat memperluas wilayah kekuasaannya hingga Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. E. Masa Kejayaan Kerajaan Singasari Raja Kertanegara mampu membawa Singasari mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, Raja Kertanegara mengutus tiga Maha Menteri yaitu Maha Menteri Ihino, Maha Menteri Ihalu dan Maha Menteri Ihsirikan. Raja menempatkan pejabat sesuai bidang kemampuannya. Dia juga tidak ragu untuk mengganti pejabat yang tidak berkualitas. Raja Kertanegara juga menjalin persahabaran dengan kerajaan-kerajaan besar. Berkat pemerintahannya, Singasari menjadi salah satu kerajaan terkuat dalam bidang militer dan perdagangan. Letak Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari Kenarok mendirikan Kerajaan Singasari pada tahun 1222 yang diperkirakan berlokasi di Singasari Malang. Tepatnya di kawasan yang bernama Kota Raja dan Beribu Kota di Tumapel. Selesila Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari Kenarok mendirikan keluarga kerajaan bernama Wangsa Rajasa yang menjadi penguasa Singasari. Jika dilihat dari dua sumber yaitu Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama, terdapat perbedaan silsilah. Selesilah yang disebutkan dalam Kitab Pararaton, kesuksesan Raja-Raja Singasari diperoleh melalui pertumpahan darah dan balas dendam. Sedangkan dalam Kitab Negara Kertagama tidak menyebutkan adanya pertumpahan darah antara Raja Pengganti dengan Raja sebelumnya. Karena Kitab ini merupakan Kitab Pujian untuk Hayam Muruk sehingga menutupi aib leluhurnya. Berikut ini silsilah kerajaan Singasari dari generasi ke generasi berikutnya. A. Generasi pertama Pada generasi pertama ini terjadi pembunuhan Kenarok terhadap Tunggul Ametung dan memperistri Kendedes, mantan istri Tunggul Ametung. Dari pernikahannya dengan Kendedes, Kenarok mempunyai empat orang anak yaitu Mahisawong Gateleng, Panji Saprang, Aginibaya dan Dewi Rimba. Kenarok memiliki anak tiri dari pernikahan Kendedes dengan Tunggul Ametung bernama Anusapati, Raja Kedua Singasari. Kemudian Kenarok menikah lagi dengan Kenumang dan memiliki empat keturunan yaitu Panji Tohjaya, Raja Ketiga Singasari, Sudatu, Waregda dan Dewi Rambi. B. Generasi kedua Generasi kedua diwarnai dengan bergabungnya Anusapati yaitu anak tiri Kenarok dengan Mahisawong Gateleng anak kandung Kenarok dengan Kendedes. Mereka bekerja sama memimpin Singasari. Anusapati memiliki anak bernama Rangga Woni yang kelak membunuh Tohjaya dan menjadi Raja Keempat Singasari. Sedangkan Mahisawong Gateleng mempunyai dua anak bernama Mahisawong Gateleng dan Waning Hyung yang kelak menjadi Permaisuri Keempat Singasari. C. Generasi ketiga Generasi ketiga ini terjadi persatuan darah Kenarok dengan darah Tunggul Ametung dalam diri Raja Terbesar Singasari yaitu Kartanegara. Kartanegara merupakan anak pertama dari hasil pernikahan Rangga Woni dengan Waning Hyung. Dari generasi ini pula Cikal Bakal Raja Majapahit. Sedangkan Mahisawong Gateleng memiliki keturunan bernama Diyah Lembutal yang bekerja sama dengan Kartanegara membangun Singasari. D. Generasi keempat Diyah Lembutal menikah dengan Putra Mahkota Kerajaan Pajajaran yaitu Rakyat Jayadharma. Dari pernikahan mereka, kelak lahirlah pendiri sekaligus Raja Pertama Kerajaan Majapahit yang bernama Sang Rama Wijaya. Peninggalan Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari Ada beberapa peninggalan Kerajaan Singasari, antara lain. A. Candi Singasari Candi ini terletak di Kecamatan Singasari Kabupaten Malang. Tepatnya di dilembah antara pengunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Menurut Kitab Negara Kertagama dan Prasasti Gajah Mada, Candi ini dulunya digunakan sebagai tempat pendharmaan Raja Kertanegara. B. Candi Jago Candi Jago berbentuk seperti teraspun dan berundak. Bagian atasnya tersisa sebagian karena tersambar petir. Terdapat lilif kunjara karna dan panca tantra di Candi ini. Bahan Candi ini keseluruhan berasal dari batu andresit. C. Candi Sumberawan Candi Sumberawan terletak 6 km dari Candi Singasari. Berada di dekat telaga yang sangat bening airnya sehingga diberi nama Candi Rawan. Dulunya, Candi ini digunakan oleh umat Buddha dan berbentuk stupa. D. Arca Duara Pala Arca Duara Pala memiliki bentuk menyerupai monster dan memiliki ukuran sangat besar. Dulunya, peninggalan Kerajaan Singasari ini merupakan pertanda masuk wilayah Kota Raja. Hingga saat ini sayangnya belum ditemukan di mana letak Kota Raja Singasari. E. Prasasti Manjusri peninggalan Singasari yang satu ini dulunya ditempatkan di Candi Jago. Namun sekarang sudah disimpan di Museum Nasional Jakarta. Berbentuk manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang arca Manjusri dan bertuliskan tahun 1343. F. Prasasti Mula Malurung pada tahun 1975 ditemukan 10 lempeng Prasasti Mula Malurung di dekat Kota Kediri. Kemudian pada Mei 2001 ditemukan kembali 3 lempeng di penjualan barang loak. Saat ini, semua lempeng disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Prasasti ini adalah pigam pengesahan penganugerahan dua desa yaitu Desa Mula dan Desa Malurung. Tokoh dari dua desa ini yaitu Pranaraja. Diterbitkan oleh Raja Muda Kartanegara pada tahun 1255 atas perintah ayahnya Wisnuwardana. G. Prasasti Singasari Prasasti ini bertuliskan Aksara Jawa dan bertarik setahun 1351. Ditemukan di Singasari Malang dan sekarang disimpan di Museum Gajah. Prasasti ini dulunya dibuat untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dilaksanakan oleh Gajah Mada. H. Candi Jawi berlokasi di pertengahan Jalan Raya Kecamatan Pandaan, Prigen dan Pringebukan, candi ini dulunya merupakan tempat penyimpanan abu Raja Kartanegara. Sebagian abu juga disimpan di Candi Singasari. I. Prasasti Wurare Prasasti Wurare digunakan sebagai bentuk penghormatan dan perlambang Raja Kartanegara yang dianggap telah mencapai derajat jina atau buddha agung. Tulisan Prasastinya melingkar pada bagian bawahnya dan berbahasa Sansekerta. Bertarik 1211 Saka atau 21 November 1289, Prasasti ini isinya memperingati penobatan Arca Mahaksbia di tempat yang bernama Wurare. J. Candi Kidal Candi ini merupakan salah satu candi peninggalan Singasari yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Anusapati. Raja kedua dari Singasari ini telah memerintah selama 20 tahun dan meninggal karena dibunuh oleh Toh Jaya. K. Candi Songguriti Nama Candi ini sebenarnya Candi Supo karena dibangun oleh Mpu Supo. Candi ini merupakan tempat pertemuan Kehnarok dengan Candides. Berlokasi di sebelah utara lereng Gunung Kawi dan bagian selatan Gunung Arjuna. Demikianlah sejarah kerajaan Singasari. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda dan bisa dijadikan pembelajaran. Sebagai generasi bangsa seharusnya kita terus mempelajari sejarah dan menjaga situs-situs peninggalan sejarah khususnya di Indonesia. Tujuannya tentu agar generasi selanjutnya masih bisa mempelajari sejarah panjang Indonesia. Terima kasih.